Jadi polisi gadungan, seorang pemuda yang berprofesi sebagai supir, berhasil menguras uang gadis hingga puluhan juta rupiah. Korban terpedaya karena pelaku mengaku akan menikahi dirinya. Yusua, pemuda asal desa Sirapan Mediun harus berurusan dengan polisi. Lantaran pemberdayaan sejumlah gadis dengan mengaku sebagai polisi yang bertugas di bagian Intel Polres Pajitan. Kepada para korban pelaku mengaku sedang mencari pasangan hidup. Setelah korban terpedaya, dijadikan kekasih, pelaku meminjam uang dengan alasan untuk keperluan pendidikan sekolah kenaikan pangkat. Dengan bujuk rayu, pelaku berhasil menggondol uang korban hingga 85 juta rupiah. Jodoh tadi dapat uang raib di bawah kabur pelaku. Diburuh di luangnya, atau setiapan? Keputuan hidup. Keputuan hidup. Terus? Berapa kali? Korban berapa banyak? Dua kali. Dua kali ini. Kepada penyidik, pelaku mengaku nekat menipu karena tidak memiliki pendapatan tetap. Dan uang hasil menipu digunakan untuk keperluan pribadi termasuk untuk berfoya-foya. Ya mundusnya dia waktu di warung itu, ketemu sama orang di warung, menanyakan ada gak yang mencari jodoh, yang guru. Dia langsung menanyakan yang profesinya guru. Kebetulan dapat PNS ini, guru ini pak ya. Guru juga, guru. Karena dia sebagai anggota polisi, keterangannya pertama mengaku sakit, kemudian untuk sekolah di Bandung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Hendra Raka Setiawan melaporkan untuk NET.